Intro Merasa tidak nyaman karena perut terasa penuh ataupun kembung? Tentu pernah anda rasakan. Hal tersebut bisa saja dikarenakan adanya masalah pencurnaan. Tapi apa ya yang dimaksud dengan perut kembung? Dan apa yang harus dilakukan saat perut sedang kembung? Akan dijawab oleh ahlinya di segmen kali ini oleh Dr. Susi Maria, spesialis penyakit dalam. Yuk kita simak! Perut kembung artinya sensasi kita merasakan perut kita penuh ataupun kencang karena merasa terisi penuh oleh gas. Nah kembung ini bisa juga disertai dengan banyak sendawa ataupun banyak buang angin. Bisa saja kembung ini hanya satu kejala saja yang dirasakan ataupun bisa disertai dengan kejala-kejala saluran cerna yang lain. Misalnya orangnya juga selain rasa kembung, menguluh mual, muntah, atau juga gangguan dalam pola BAB. Jadi misalnya BAB-nya diare ataupun BAB-nya sudi. Gas yang ada di saluran cerna itu dapat berasal dari udara yang kita telan, kemudian kita minum-minuman yang berkarbonasi atau soda. Produksi gas ini akan meningkat terutama kalau kita makan makanan yang tidak selesai pencernaannya di usus halus dan harus diselesaikan pencernaannya di usus besar. Nah ini juga terjadi pada makanan-makanan lain yang tidak selesai pencernaannya di usus halus. Misalnya secara umum makanan dari buah-buahan, sayur, kacang polong, gandum, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah pembuangan gas dari saluran cerna. Normalnya kan kita akan membuang gas ya dalam bentuk buang angin. Nah ternyata orang normal itu dalam sehari bisa buang gas 14-18 kali sehari. Dari pembuangan gas ini misalnya ada sumbatan usus atau ada gangguan dalam refleks peregangan usus, menyebabkan dia tidak bisa buang angin, tentu ini akan menimbulkan rasa kembung. Yang terakhir adalah fungsi sensorik atau rabarasa di saluran cerna. Ada orang yang memang sangat sensitif, jadi misalnya terjadi penumpukan gas sedikit saja di dalam saluran cernaannya, dia sudah akan merasa sangat kembung dan terganggu. Nah ini tentu akan berbeda antara individu, jadi misalnya orang itu sangat sensitif, penumpukan gas sedikit saja sudah bisa menimbulkan keluhan kembung. Beragam mitos banyak beredar di masyarakat tentang penyebab perut kembung. Salah satunya minum susu dapat membuat perut menjadi kembung. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Jadi ada dua hal yang menyebabkan kenapa susu bisa memicu rasa kembung. Yang pertama, pada prinsipnya makanan yang berlemak akan membuat gas ditahan lebih lama di saluran cerna. Nah kita tahu susu itu mengandung tinggi lemak. Yang kedua, seperti tadi sudah dijelaskan, terkait dengan kekurangan enzim pencernaan, yaitu kekurangan laktase untuk mencerna laktosa pada susu. Jadi pada orang yang kekurangan laktase, kalau dia minum banyak susu, susu itu tidak selesai dicerna di usus halus dan harus dilanjutkan pencernaannya di usus besar. Nah pencernaan makanan di usus besar ini akan menghasilkan lebih banyak gas sehingga muncul rasa kembung. Tapi pada umumnya, pada orang yang sehat, yang tidak ada kekurangan enzim laktase, seharusnya minum susu tidak akan memicu rasa kembung. Mengonsumsi asupan garam berlebih tidak hanya dapat membuat tekanan darah Anda menjadi meningkat, yang berakibat pada masalah kesehatan yang serius. Mitosnya mengonsumsi garam berlebih juga dapat membuat perut menjadi kembung. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Jadi meskipun pada umumnya rasa kembung itu disebabkan oleh penumpukan gas yang berlebih di dalam saluran cerna, ternyata penumpukan cairan yang berlebih di dalam saluran cerna juga bisa menimbulkan rasa kembung. Nah makanan yang tinggi garam, garam itu sifatnya akan menarik air. Artinya kalau kita banyak makan garam, akan semakin banyak air yang dikumpulkan di dalam rongga saluran cerna. Nah tentunya ini akan menimbulkan rasa kembung. Selain itu dikatakan bahwa garam itu akan mempengaruhi keseimbangan mikroflora ataupun bakteri baik di dalam usus. Bakteri baik ini seperti tadi sudah dijelaskan, dia akan mempengaruhi baik untuk produksi ataupun penyerapan gas di dalam saluran cerna. Minuman bersoda memang menggoda, terlebih di saat cuaca panas seperti saat ini. Selain menghilangkan dahaga, mitosnya mengonsumsi minuman bersoda juga dapat membantu mengeluarkan gas di dalam perut. Benarkah? Itu fakta atau mitos ya? Itu mitos. Jadi memang ketika orang mengonsumsi minuman berkarbonasi atau bersoda, dia akan cenderung bersendawa. Nah sendawa itu adalah mekanisme kita untuk mengeluarkan gas dari dalam saluran cerna. Tapi sebenarnya gasnya datang dari mana justru berasal dari minuman berkarbonasi atau bersoda itu yang menyebabkan produksi gas di dalam lambung itu lebih banyak. Jadi jangan salah mengartikan, bukanlah minuman bersoda itu sebagai terapi perut kembung, tapi justru minuman bersoda itu yang menjadi penyebab perut kembung. Fakta mitos selanjutnya, mengonsumsi kacang-kacangan dapat menyebabkan perut menjadi kembung. Apa ya kata dokter Susi, itu fakta atau mitos? Itu fakta. Ada dua hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah makanan yang tinggi lemak dan kacang itu tinggi lemak ya. Makanan yang tinggi lemak itu akan menyebabkan gas disimpan lebih lama di dalam saluran cerna sehingga muncul rasa kembung. Yang kedua, kacang terutama kacang polong itu akan membutuhkan pencernaan atau proses metabolisme yang lebih lama. Jadi dia tidak selesai dicerna di usus halus, dia harus dilanjutkan pencernaannya di usus besar. Nah pencernaan di usus besar itu akan menghasilkan gas lebih banyak karena ada interaksi antara makanan dengan mikroflora ataupun bakteri normal di usus. Jadi benar bahwa makan kacang-kacangan terutama kacang polong dapat menimbulkan rasa kembung. Mengunya permen karet memang menyenangkan. Rasanya yang manis membuat permen karet disukai banyak orang. Tapi mitosnya mengonsumsi permen karet dapat membuat perut menjadi kembung. Benarkah? Apa ya kata dokter Susi? Fakta atau mitos? Itu fakta. Jadi kalau kita bernafas ya, kita menghirup udara, udara itu akan masuk ke dalam saluran nafas sampai ke paru. Berbeda dengan kalau kita menelan udara. Jadi kalau kita menelan udara, udara akan masuk ke dalam saluran cerna dan kalau itu terjadi terlalu banyak bisa menimbulkan rasa kembung. Lalu hubungannya apa dengan makan permen karet? Orang makan permen karet cenderungnya itu mengunyah dengan membuka mulut. Jadi secara tidak sadar dia sudah menelan banyak sekali udara. Jadi akibatnya mungkin saja makan permen karet itu akan mencetuskan rasa kembung. Perut kembung seringkali dianggap sebagai masuk angin. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat percaya kalau perut kembung bukanlah penyakit yang serius. Tapi itu fakta atau mitos ya? Itu mitos. Jadi meskipun sebagian besar perut kembung itu disebabkan oleh gangguan fungsi saja di saluran cerna, sebenarnya hal itu juga bisa disebabkan oleh penyakit yang serius. Nah, apa saja tanda bahayanya kapan kita curigai sebenarnya ada penyakit yang serius? Yang pertama misalnya ada muntah-muntah yang hebat sehingga orangnya jadi sulit makan. Atau muncul benjolan di perut. Atau dia jadi ada demam berkepanjangan, berat badannya turun, dan mungkin ketika di perisal laboratorium ternyata ada kurang darah atau anemia. Selain itu juga bisa ada perdarahan di saluran cerna, buang air besar yang berdarah, ataupun dia ada perubahan BAB, diare, ataupun jadi sulit BAB. Nah, itu adalah suatu tanda yang menyebabkan kita harus berkonsultasi kepada dokter. Jadi dokter nanti akan mengevaluasi apakah benar ini hanya gangguan fungsi, atau sebenarnya ada penyakit lain yang lebih serius yang menyebabkan gejala kembung. Bagaimana sudah jelaskan mana yang fakta dan mana yang mitos tentang perut kembung? Lantas, apa ya yang harus dilakukan saat perut sedang kembung? Yuk kita simak tips berikut ini. Bila kita merasa kembung, yang dapat dilakukan untuk pertolongan pertama adalah kita dapat mencoba mengurangi konsumsi makanan yang akan memicu produksi gas lebih banyak, misalnya susu pada orang yang intoleransi laktosa, ataupun buah, sayur, gandum, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kita harus tetap aktif, karena kalau tidur-tiduran saja posisi berbaring itu justru akan menyebabkan pembuangan gas lebih sulit dari saluran cerna. Yang ketiga, kita bisa membantu dengan mengkonsumsi probiotik. Dan yang keempat, kita juga bisa mencoba menggunakan obat-obatan, obat mah bebas yang dijual di pasaran yang mengandung simetikon. Dan yang terpenting, jangan lupa tetap konsultasikan dengan dokter. Karena yang pertama, selain harus dievaluasi makanan apa yang mencetuskan keluhan kembung, sehingga makanan tersebut harus dihindari, dan juga akan dievaluasi secara menyeluruh apakah keluhan kembung ini disebabkan oleh gangguan fungsi yang ringan saja dari saluran cerna atau sebenarnya ada penyakit yang lebih serius yang menyebabkannya.